Seseorang ibu hamil di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpaksa ditandu menuju Puskesmas. Hal ini karena kondisi desa terisolasi dan belum adanya fasilitas yang memadai serta akses jalan untuk dilalui kendaraan roda 4 rusak. Ibu hamil asal desa Minangka, kecamatan rongkong Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dirujuk ke Puskesmas terdekat dengan cara ditandu. Kondisi jalan yang sempit dan belum bisa diakses roda 4 membuat warga dan bidan desa mengambil tindakan menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Dengan mengandalkan kayu, rotan, dan terpal sebagai penutup, ibu tersebut diangkat melewati jalan setapak menanjak. Pemandangan seperti ini bukan pertama kali terjadi di lokasi desa yang belum memiliki akses roda 4 menjadi pemicu utamanya. Nah itu karena memang kita belum dapat memobilisasi ambulans ke sana. Karena PR terbesar sebenarnya itu ada di pemeliharaan. Setiap langsoran harus diperlihara lagi. Ini harus diperlihara. Cuma tidak semudah yang kita bayangkan. Memobilisasi alat berat itu kan butuh waktu, butuh BBM. Nah memang tantangan terbesar juga. Salah satunya di BBM, pengadaan di BBM itu harus dilansi. Bupati Luwu Utara sudah menerapkan ambulan gotong royong untuk desa yang belum memiliki akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Mas Rudin Rubak, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.